Terima kasih telah menonton! 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 Akan cobaan di luar kekuasaan kami, ya Allah. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum. Mama, Mama kok lucu banget sih. Apa yang lucu, saya? Ya, Mama ngapain mengucapin assalamualaikum, Mama? Kan di dalam nggak ada orang. Tapi nggak ada salahnya, Riza. Mama kamu itu benar. Mengucap salam itu hukumnya sunnah. Dan itu berlaku dimanamun. Termasuk di rumah kosong. Ya, iya sih. Tapi kan di dalam nggak ada manusia. Maksud kamu di rumah ini nggak ada penghuninya begitu? Iya, iya kayak gitu. Tapi kan di muka bumi ini manusia bukan satu-satunya. Makhluk hidup yang ada. Masih ada makhluk hidup lain yang tidak kasat mata. Seperti jin misalnya. Iya. Kayak jin, setan gitu ya, Pa? Iya, Pa. Apa? Jadi nggak apa-apa dong kalau misalnya aku manggil Om Susiwo. Apa-pa. Lindang, Lindang. Selain cerdas, kamu ternyata isi going sekali. Tidak butuh waktu lama bagi kamu untuk cepat beradaptasi dengan orang lain. Mengganti ayah kamu. Terima kasih, anak. Kamu memudahkan jalanku. Yaudah kalau gitu kita ngobrol aja jalan lagi yuk. Enak nih kalau di luar. Iya, iya, Ma. Oh iya. Itu cover kita. Makasih, Pa. Gimana? Enak nggak? Enak. Oh iya. Terus abis dari sini rencananya Mas mau kemana? Kemungkinan aku langsung pulang ke rumah. Hah? Kok Papa Susiwo pulang ke rumah sih? Kan Papa sama Mama ini udah saja di suami istri. Kenapa Papa nggak nginep di sini aja? Menurut hukumnya sih memang seperti itu, Lindang. Tapi kan Papa menikahi Mama kamu tidak di sini. Dan tidak dihadiri warga sini juga. Maka Papa wajib memberitahukan dulu perihal perikan ini kepada pengurus RT dan juga RW. Oke, supaya nanti tidak timbul fitnah. Kalau perlu nanti kita akan ada yang syukuran. Sambil kita menunjukkan buku nikah kami. Oke deh, Pa. Iya bener banget, Lindang. Jadi segala sesuatu yang berurusan dengan kependudukan harus segera dilaporkan ke pihak yang berwajib. Oke. Mas sendiri kapan ya mau menempati rumah baru Mas? Iya. Enaknya kapan ya? Mungkin minggu depan kali ya? Minggu ini kita isi furniture dulu. Oh iya. Kalian mau kan menemani Papa untuk belanja furniture? Wow, mau banget Pak. Aku mau ikut. Aku mau ikut. Aku ikut. Ya sudah, kalau begitu besok kita akan belanja kerja. Oke, yes. Kita belanja-belanja. Oke. Assalamualaikum. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertemu dengan Bapak Erwan, Mbak. Oh, Pak Erwan. Manajer Mas Saran ya, Pak ya? Waduh, saya sendiri juga nggak tahu posisinya apa, Mbak. Baik, Mbak. Sebentar akan sesuatu sambungan ya, Pak. Iya, Mbak Erwan. Ada yang ingin bertemu dengan Bapak? Siapa namanya, Mbak? Ah, sebentar, Pak. Maaf, Bapak dengan Bapak siapa? Saya Pak Badar. Sebentar ya, Pak. Dengan Pak Badar, Pak. Oh ya sudah. Suruh naik ke atas. Saya tunggu di ruangan saya. Baik, Pak. Pak Badar, Bapak sudah ditunuh sama Pak Erwan. Di ruangannya di lantai dua, Pak ya. Ruangan paling pojok sebelah sana. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Jadi ini nanti Pak Badar pegang kelasan ini. Kalau boleh tahu, Pak. Dalam klaster ini ada berapa unit ya, Pak? Oh tidak banyak, Pak. Hanya 74 unit. 64 unit biasa. Dan sisanya unit di hook. Oke, oke, oke. Terus kalau boleh tahu, Pak. Waktu kontrak saya menjual produk ini sampai berapa lama ya, Pak? Biasanya sih saya kasih kontrak pemasaran itu selama 3 bulan, Pak. Namun, karena ini untuk Pak Badar, saya kasih waktu Pak Badar selama 6 bulan. Supaya Pak Badar bisa memasarkan lebih luas lagi. Wah, terima kasih banyak nih, Pak. Saya dikasih perpanjangan waktu dua kali lebih panjang dari yang lainnya nih, Pak. Saya benar-benar merasa tersanjung nih, Pak. Oh iya. Terus, Pak, seandai kata saya dalam memasarkan produk ini ingin menggandeng partner lain sebagai pendamping saya, kira-kira bagaimana, Pak? Apakah diperbolehkan? Tidak apa-apa, Pak. Tidak masalah Bapak memiliki rekan satu atau beberapa rekan. Semakin banyak rekan Pak Badar, semakin mudah juga Pak Badar untuk memasarkan. Bukan begitu, Pak Badar. Iya, benar, Pak. Saya setuju, Pak. Ya, palingan saya bakal menggandeng satu buah rekanan paling, Pak. Itu pun juga tidak masalah, Pak Badar. Pak Badar mau menandatangani kontrak ini sekarang, atau Pak nggak butuh waktu untuk mempertimbangkan ya? Ya, nggak bagus juga kan, Pak. Untuk menolak kesempatan bagus seperti ini. Bisa boleh banyak, Pak. Oh iya, Pak. Tadi dulu, Pak. Iya, iya, iya. Di mari, Pak, ya. Iya, di sini, Pak. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Iya, sama sambungnya. Iya, sama sambungnya. Mau hidup nggak ikut jam, Pak? Ah, kenapa ya? Ambo nggak tahu, Mangco. Ambo kan bukan babysitter-nya. Aku hujan, ya. Barangkali. 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 Ya, suami Berangkali, Pak. Ya, sama ibup. Gebel banget orangnya. Untung kita nggak jatuh, Pak Antewin! Iya, memang untuk nggak pasti jatuh. Tapi sehampir ngosruegnya. Ampe CTratsen euch! Ini yang namanya 1 jutaan. Prof! grup mas copot copot jauh gisang pak masuk ke dalam orang numpah sudah sudah ayo cok cok lu lalu canggok rumahnya yah gak mau ke rumahnya emang rumahnya kenapa? lu belum tau gue pikir lo tau makanya gue nanya emangnya dia di rumah sakit banget ya? tadi Jadi ayah ngantarin pokok ayah ke rumah sakit di rumah, nah disana si Robby bilang katanya tumor kontak Rumana. Kok kayaknya tiba-tiba begitu Cik? Itu dia mau, tadi gue juga bilang ke Robby kenapa dia kakak kasih tau. Terus gimana kadangnya sekarang? Ya rumahnya sih udah dioperasi, tumornya udah diangkat. Kenapa Robby diam-diam begitu ya? Pantesan Pak Haji Muhyiddin juga kagak ikut solat jamaah ya. Iya Haji Muhyiddin sih tadi masih ada di rumah sakit mut. Begitu ya, makanya Umi Mariam juga belum kasih tau ke ayah ya. Dia bilang saya mau besok, akhirnya besok siap ya. Bang Haji Muhyiddin juga kagak bilang apa-apa ke ayah ya. Begin aja Cing Rwe ya, sebaiknya besok aja kita rame-rame besok kayak ibu-ibu gitu. Ayo setuju Pak Ustadz. Cing, SMS-in alamatnya. Iya, tar di rumah gue SMS-in ya. Atau ayah telepon Porumi aja ya, mungkin masih di rumah sakit kali. Lebih praktis mut. Ini? Bersambung. Re COPITIVE fixed max . . Terima kasih.